Pemirsa Barisan Advokasi Keadilan Indonesia atau Baki Gama 03 meminta Kapolri untuk menunda bahkan menghentikan proses pemeriksaan terhadap Aiman Wicaksono. Baki Gama 03 menyebut apa yang disampaikan Aiman terkait adanya dugaan ketidaknetralitas dari aparat penegak hukum dalam pemilu 2024 adalah bentuk kepedulian terhadap proses pemilu yang adil. Barisan Advokasi Keadilan Indonesia, Baki Gama 03 siap memberikan dukungan advokasi kepada Juru Bicara atau Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono. Baki Gama bersama gerakan seribu advokat menyebut akan mengawal kasus pemeriksaan Aiman di Polda Metro Jaya. Baki Gama menilai pernyataan Aiman soal dugaan ketidaknetralan aparat penegak hukum dalam pemilu 2024 merupakan hak asasi demokrasi Aiman sebagai warga negara. Lebih jauh, Baki Gama pun meminta Kapolri dan Polda Metro Jaya untuk menunda sementara, bahkan menghentikan proses pemeriksaan terhadap Aiman. Bahkan kami menggerakkan, ya, menggerakkan rekan-rekan advokat seluruh Indonesia, kalau kita sebut sebagai gerakan seribu advokat, akan siap mengawal proses pemeriksaan Saudara Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya. Dan kami meminta, ya, sekali lagi kami mencatat, ini kami meminta kepada Bapak Kapolri untuk menunda proses ini, dan jika perlu, kita meminta proses ini dihentikan, supaya ini tidak dianggap bentuk kriminalisasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Kita menginginkan terhindar dari asumsi masyarakat atau opini masyarakat bahwa pendegak hukum memproses ini dalam rangka melakukan bentuk-bentuk pembungkaman kepada pendukung Ganjar Mahfud. Kita menghindari itu. Justru kami menghimbau di sini, sebagai bagian dari profesi pendegak hukum, advokat, kami meminta Bapak Kapolri berkaitan dengan itu. Sangat kecil ini untuk bicara hanya seorang Aiman. Ini kita bicara lebih luas lagi, ya, ini demokrasi. Saya mengimbau kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk jangan takut, sekali lagi, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Karena yakinlah kebenaran itu pasti tidak akan benar. Nah, terkait dengan kasus yang menimpa saya, saya sampai hari ini merasa bahwa ini sama sekali tidak ada unsur pidananya. Ya, kenapa? Karena apa yang saya sampaikan, itu juga disampaikan juga oleh media masa nasional. Kalau saya dikenakan, awalnya ada ITE, lalu ITE-nya dihapus. Sekarang undang-undang tahun 1946, Peraturan Hukum Bidana, yang dicatakan pada saya telah menyampaikan informasi kebohongan. Apakah media-media nasional tersebut, saya sebut misalnya, media Indonesia, 10 dan 11 November 2023, dan juga 18 November 2023. Kemudian majalah Tempo, 4 Desember 2023. Podcast Tempo, 2 Desember 2023. Bocor halus sih, bocor halus. Itu apakah mereka, presis informasi yang saya sampaikan, bahkan mereka lebih detil dari informasi yang saya sampaikan. Sebut nama, sebut nama bahkan, sebut panggat bahkan, jenderal dan lain sebagainya. Apakah mereka menyampaikan informasi kebohongan? Jawabannya kan pasti.